Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi PJOK, yaitu latihan soal penilaian akhir semester dan pembahasannya untuk SD kelas 5, semester 2, tahun ajaran 2020-2021. Mari kita simak dengan baik. Kita mulai ROMAWI 1, yaitu pilihan ganda. Berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Soal yang pertama, yang termasuk gerak dasar bertumpu adalah titik-titik. A. Melayang. B. Berguling. C. Headstand. D. Bergantung. Jawabannya adalah C. Headstand. Soal kedua, sikap awal bergantung pada palang tunggal, jarak kedua tangan selebar bahu, posisi telapak tangan menghadap ke arah kepala, kedua lengan lurus. Sikap tersebut merupakan gerak dasar, titik-titik. A. Bergantung. B. Bertumpu. C. Melayang. D. Keseimbangan. Jawabannya adalah A. Bergantung. Soal nomor 3, latihan sikap mempertahankan posisi tubuh selama beberapa detik merupakan sikap gerak dasar, titik-titik. A. Melayang. B. Mendarat. C. Berguling. D. Keseimbangan. Jawabannya adalah D. Keseimbangan. Soal nomor 4, latihan berguling ke depan, termasuk dalam gerak dasar, titik-titik. A. Berguling. B. Berpindah. C. Mendarat. D. Keseimbangan. Jawabannya adalah D. Berpindah. Soal nomor 5, contoh gerak dasar tolakan adalah titik-titik. A. Headstand. B. Melayang. C. Berguling. D. Loncat. Kangkang. Jawabannya adalah D. Loncat. Kangkang. Soal nomor 6, melakukan gerakan meloncat dan berputar merupakan gerak dasar, titik-titik. A. Loncat. Kangkang. B. Melayang. C. Berguling. D. Putaran. Jawabannya adalah A. Loncat. Kangkang. Soal nomor 7, pengertian senam irama, SKJ, adalah titik-titik. A. Rangkaian senam yang diiringi musik, untuk menjaga kesehatan tubuh. B. Rangkaian senam yang diiringi musik, untuk melakukan loncatan. C. Rangkaian gerak, berguling ke belakang. D. Rangkaian gerak, untuk mempertahankan keseimbangan. Jawabannya adalah A. Rangkaian senam yang diiringi musik, untuk menjaga kesehatan tubuh. Soal nomor 8, tahapan pertama gerakan inti senam irama adalah, titik-titik. A. Melakukan seluruh gerakan dari inti 1 sampai 5. B. Melakukan gerakan inti, diawali dan diakhiri dengan gerakan peralihan. C. Melakukan gerakan inti dengan berayun. D. Melakukan gerakan berguling ke depan, dan ke belakang. Jawabannya adalah B. Melakukan gerakan inti, diawali dan diakhiri dengan gerakan peralihan. Soal nomor 9, sikap badan telungkup dan mendatar pada permukaan air adalah gerak dasar renang, titik-titik. A. Renang gaya punggung B. Renang gaya bebas C. Renang gaya katak D. Renang gaya dada Jawabannya adalah D. Renang gaya dada Soal nomor 10, sikap awal gerakan tangan pada renang gaya dada ialah, titik-titik. A. Tarik tangan selebar bahu, dan selebihnya tarik ke bawah B. Tarik tangan ke samping kiri, dan kanan C. Kedua tangan lurus di atas kepala, yaitu kedua telapak tangan saling bertemu, dan menempel D. Kedua tangan lurus di depan kepala Jawabannya adalah C. Kedua tangan lurus di atas kepala, yaitu kedua telapak tangan saling bertemu, dan menempel Soal nomor 11, Cara mencegah penyakit menular melalui kulit adalah A. Memelihara kesehatan binatang peliharaan, dan membersihkan kotorannya B. Menghindari untuk bersentuhan langsung dengan penderita C. Jangan melakukan hubungan seks sembarangan, dan setia pada satu pasangan D. Menjaga imunitas tubuh agar tetap optimal Jawabannya adalah B. Menghindari untuk bersentuhan langsung dengan penderita Soal nomor 12 Salah satu cara mencegah penyakit tekanan darah tinggi adalah A. Berhenti merokok B. Mengurangi asupan gula C. Makan yang banyak D. Menambah berat badan Jawabannya adalah A. Berhenti merokok Soal nomor 13 Salah satu penyakit akibat merokok adalah A. Penyakit paru-paru A. Herpes B. Flu C. Perut menjadi kembung D. Kehilangan keseimbangan tubuh Jawabannya adalah D. Kehilangan keseimbangan tubuh Soal nomor 15 Yang dimaksud narkotika adalah A. Psikoaktif melalui pengaruh selektif Pada susunan syaraf pusat Yang menyebabkan perubahan Pada aktivitas mental Dan perilaku penggunanya B. Bahan atau zat Yang dapat mempengaruhi Kondisi kejiwaan seseorang Yaitu pikiran, perasaan dan perilaku Serta dapat menimbulkan Ketergantungan fisik Dan psikologi C. Zat Yang dipakai sebagai pengganti morfin Atau kokain yang bekerja Mengganggu sistem syaraf pusat D. Meningkatkan aktivitas zat-zat racun Yang terdapat pada hati Dan zat-zat yang dapat menimbulkan kanker Jawabannya adalah B. Bahan atau zat Yang dapat mempengaruhi Kondisi kejiwaan seseorang Yaitu pikiran, perasaan dan perilaku Serta dapat menimbulkan Ketergantungan fisik Dan psikologi Romawi 2 Isilah titik-titik dengan jawaban Yang tepat Soal nomor 1 Gambar di samping merupakan Sikap gerak dasar Titik-titik Jawabannya yaitu Keseimbangan Soal nomor 2 Gambar di samping merupakan Sikap gerak dasar Titik-titik Jawabannya yaitu Melayang Soal nomor 3 Gambar di samping merupakan Sikap gerak dasar Titik-titik Jawabannya yaitu Mendarat Soal nomor 4 Setelah melakukan gerakan Pemanasan Selanjutnya disusul Dengan gerakan apa saja Sebutkan Jawabannya yaitu Gerakan inti dan pendinginan Soal nomor 5 Apa saja yang termasuk Jenis-jenis penyakit Yang tidak menular Jawabannya yaitu 1. Penyakit stroke 2. Penyakit diabetes 3. Penyakit jantung 4. Hipertensi Atau tekanan darah tinggi 5. Penyakit kanker Demikian Latihan soal penilaian Akhir semester kedua Dan pembahasannya Untuk SD kelas 5 Tahun ajaran 2020 2021 Terima kasih Terima kasih Terima kasih